Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita masuk ke dalam topik pembahasan kita Dimana kali ini saya mau mengungkapkan Bahwasannya apa mungkin Sang Ratu Adil adalah orang tipe ekstrovert Pasti kamu belum tahu apa sih itu ekstrovert Kenapa ada orang yang dijuluki sebagai orang ekstrovert Sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Jadi sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang luar biasa Sosok yang dinantikan oleh sekelompok masyarakat Nusantara Dimana konon katanya Ratu Adil akan menjadi penolong bagi orang-orang Jawa Dimana banyak yang meyakini Bahwasannya Ratu Adil Sebentar lagi pasti akan keluar dari persembunyiannya Dan memerdekakan kehidupan ini Dan ternyata Setelah saya mengamat-amati dari segala karakternya Apa mungkin Seorang Ratu Adil Memiliki sifat sebagai orang ekstrovert Pasti kamu belum tahu Apa sih itu orang ekstrovert Oke, tak kasih tahu Orang ekstrovert adalah Seseorang yang banyak bicara Mudah bergaul Berorientasi Berorientasi pada tindakan Antusias Dan Orang yang ramah Dimana Orang ekstrovert ini Menjadi sosok yang luar biasa Apa mungkin Ratu Adil Tergolong dari Golongan orang ekstrovert Dimana banyak bicara Banyak bicaranya Ratu Adil Itu udah jadi tanda kutip Bukan banyak bicara karena dia cerewet dan bawel sembarangan Tapi Ratu Adil Banyak bicara Dalam mengarahkan Dalam memberi nasihat Dalam memberi petunjuk Dalam memberi solusi Untuk memecahkan persoalan Mungkin saja Banyak sahabat-sahabat Teman-teman Ratu Adil Yang sering curhat Kepada Ratu Adil Sehingga Mau tidak mau Ratu Adil Harus menjadi Cerewet Atau banyak bicara Untuk Memberi solusi Memecahkan persoalan Yang dihadapi Oleh sahabat Atau teman-teman Ratu Adil Dan Ratu Adil sendiri Juga akan mengarahkan Teman-temannya Sahabat-sahabatnya Supaya lebih dekat dengan Sang Ilahi Dan Ratu Adil ini Tergolong orang yang muda bergaul Dia muda bergaul Dengan siapa saja Itu menjadi satu kelebihan Suka cita bagi dia Dimana Dimana Ratu Adil sendiri Dia Berorientasi Pada Tindakan Jadi Nggak Gaco ngomong Nggak asal-asalan ngomong Nggak omong Kosong Karena Banyak sekali ya Zaman sekarang Orang-orang itu Tong kosong Berbunyi Nyaring Terlalu banyak bicara Tapi Tindakannya Kosong Beda dengan Ratu Adil Dan Ratu Adil ini Dia Berorientasi Pada Tindakan Jadi Walaupun Dia banyak ngomong Banyak memberikan solusi Memecahkan masalah Dia memiliki Tindakan Tindakan Yang Nyata Dan ini sangat cocok Sangat cocok Membuat Menjadi Sosok Pemimpin Karena Yang namanya Sosok Pemimpin Itu harus Berorientasi Pada Tindakan Tindakan Nggak Hanya Obrol Janji Janji Nggak Hanya Omong Omong Kosong Harus Ada Bukti 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 Yang Nyata Dimana Orang Yang Extrovert Ini Juga Antusias Dia Memiliki Antusias Yang Tinggi Dan Orang Extrovert Biasanya Mereka Adalah Orang Orang Yang Cenderu Sangat Ramah Jadi Orang Extrovert Ini Sangat Ramah Dia Ramah Kepada Siapa Saja Dia Membuka Diri Kepada Siapa Saja Ini Menjadi Salah Satu Kelebihan Bagi Seorang Extrovert Dan Hebatnya Lagi Kelebihan Dari Seorang Extrovert Ini Yaitu Dia Dapat Bergaul Dengan Baik Dia Dapat Berinteraksi Dengan Baik Dan Mampu Mengekspresikan Perasaannya Dengan Baik Kepada Siapa Saja Jadi Orang Extrovert Itu Bisa Berinteraksi Dengan Baik Dan Seorang Extrovert Mampu Mengekspresikan Perasaannya Dengan Baik Berbeda Dengan Tipe Orang Introvert Orang Extrovert Ini Dia Orang Yang Terbuka Terbuka Kepada Siapa Saja Sedangkan Orang Introvert Yang Kemarin Saya Bahas Dia Tipe Orang Yang Menarik Diri Menutup Diri Menarik Diri Tidak Terbuka Sedangkan Orang Extrovert Ini Adalah Orang Yang Terbuka Dengan Siapa Saja Dan Kekurangannya Kekurangan Dari Orang Orang Jenis Extrovert Yaitu Adalah Mereka Suka Dengan Pujian Pujian Manusia Karena Orang Orang Tipe Extrovert Ini Adalah Orang Orang Yang Suka Dihargai Dengan Pujian Pujian Tentunya Walaupun Ratu Adil Termasuk Orang Extrovert Walaupun Ratu Adil Dipuji Tapi Ratu Adil Walaupun Dipuji Manusia Tapi Ratu Adil Tetap Memiliki Suatu Keyakinan Lebih Baik Dipuji Oleh Tuhan Daripada Dipuji Oleh Manusia Karena Apa Pujian Manusia Hanya Sementara Tapi Pujian Tuhan Pujian Ilahi Untuk Selama Lamanya Dan Jangan Lupa Selalu Komen Di Kolom Komentar Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Sudah Tonton